Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare scarring, hand me a drink cause I think I'm going all in, get me a string who can catch me when I'm falling, cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Saatnya Indonesia keluar dari AFF, Presiden FIFA berjanji akan bantu sepak bola Indonesia lebih maju. Selama ini Indonesia selalu dirugikan dengan agenda tak jelas dari AFF, dimana sejak pertama kali dilangsungkan, belum sekalipun timnas Indonesia tampil menjadi juara piala AFF. Lima kali tampil di final, lima kali pula pemain-pemain kebanggaan bangsa berjalan lunglai tanpa piala di akhir laga. Dari sebelas edisi piala AFF, RUNER UP adalah prestasi terbaik timnas Indonesia yang diraih pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Catatan terburuk adalah menempati peringkat ketiga babak penyisihan dan gagal melaju ke fase gugur pada tiga edisi yaitu 2007, 2012, dan 2014. Tidak ada negara yang lebih banyak mengoleksi gelar peringkat kedua selain Indonesia, sehingga predikat juara piala AFF seolah misteri bagi kesebelasan terbaik tanah air. Meski begitu Indonesia seperti takut untuk keluar dari piala AFF, meskipun semua pihak mendesak PSSI untuk keluar dari AFF namun mereka tetap bertahan hingga saat ini, mereka beranggapan Indonesia tidak akan maju jika mereka keluar dari AFF. Namun nampaknya saat ini Indonesia tak perlu takut untuk keluar dari AFF, di mana saat ini Indonesia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantino mengatakan FIFA akan membantu sepak bola Indonesia menjadi lebih maju. Sepak bola adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Namun, yang penting kita tidak hanya fokus pada sepak bola di Indonesia saja, tetapi bagaimana bisa memainkan peran penting di Asia dan dunia, kata Infantino Usai menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa pratama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju, dia pun menegaskan, FIFA siap bekerja sama lebih erat dengan Indonesia. Bahkan saat ini, FIFA sudah membuka kantor di Jakarta sebagai bentuk komitmen mereka, tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, meskipun mereka memutuskan keluar dari AFF Indonesia tak perlu takut jika sepak bola di Indonesia tidak maju. Selain itu ada beberapa keuntungan lainnya jika Indonesia keluar dari AFF. 1. Lepas dari agenda tak jelas AFF Ajang AFF sendiri sebenarnya bukanlah agenda resmi di bawah naungan FIFA selaku asosiasi sepak bola dunia. AFF tak lain hanya cabang dari AFC Konfederasi Asia, yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara Asia Tenggara saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika segala ajang dibuat AFF seperti Piala AFF, Piala AFF U23 hingga Piala AFF U19 tak masuk kalender resmi FIFA karena dianggap hanya laga persahabatan. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka timnas akan lepas dari agenda tidak jelas federasi tersebut. Dalam laman resminya, FIFA hanya mengakui AFC Asia, UEFA Eropa, CAF Afrika Konkakaf Amerika Utara dan Tengah Konmebol Amerika Selatan dan Oceania sebagai agenda resmi di bawah naungannya. 2. Momentum Bangkit di Asia Apabila Indonesia keluar dari AFF, maka Indonesia akan tercatat sebagai anggota AFC saja. Oleh karena itu, timnas Indonesia akan lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti turnamen yang berada di bawah naungan AFC yang dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih berpotensi mencetak sejarah. Dalam hal ini adalah kemungkinan tembus ke final Piala Asia. 3. Akan Menguntungkan Pemain dan Klub Jika timnas keluar dari AFF, klub hanya perlu melepas sang pemain ketika timnas Indonesia tampil di ajang resmi FIFA seperti FIFA Match Day, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Selain itu, ini juga akan mengurangi risiko terjadinya cedera pemain yang sia-sia di ajang tersebut. Jika demikian, tak hanya timnas yang diuntungkan melainkan juga klub di mana para pemain bernaung. Itulah keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika keluar dari AFF. Selain terhindar dari praktik match fixing atau sepak bola gajah, nasib timnas Indonesia juga lebih terjamin oleh FIFA. Jika Indonesia keluar dari AFF mendapatkan keuntungan yang cukup besar, maka berbeda halnya AFF itu sendiri. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka pihak AFF akan mengalami kerugian yang sangat besar. Pamor AFF akan merosot. Kerugian yang pertama mungkin akan dirasakan oleh federasi jika timnas mundur dari AFF. Pamor Piala AFF sebagai ajang kompetisi di Asia Tenggara bisa jadi akan merosot drastis jika timnas Indonesia tidak ikut serta. Pasalnya, Indonesia bisa dikatakan sebagai pasar terbesar untuk Piala AFF lantaran antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia. Hal itu akan menjadi kerugian yang nyata akan dirasakan oleh federasi sepak bola Asia Tenggara tersebut. 2. Pendapatan AFF menurun Dampak turunan yang akan dirasakan AFF jika Indonesia hengkang adalah merosotnya pendapatan. Pasalnya, Indonesia memiliki dukungan masif dari supporter fanatiknya yang juga akan ikut pergi. Jika supporter pergi dan eksposiur menurun karena media-media Indonesia tidak lagi menyoroti AFF, maka pendapatan dari ajang tersebut juga akan anjlok. 3. AFF hanya didominasi segelintir tim kuat Tak cuma Pamor dan pendapatannya yang akan merosot, persaingan di AFF juga akan menjadi semakin tak seimbang lagi. Jika Indonesia pindah ke AFF, persaingan mungkin tidak akan berkembang karena kompetisi tersebut pasti hanya akan didominasi tiga kekuatan besar yakni Thailand, Vietnam, Australia, dan Malaysia. Menurut kalian semua, sebaiknya Indonesia keluar dari AFF, atau masih harus tetap bertahan di AFF dengan kondisi pertandingan yang kurang sehat, dan membuat Indonesia harus menerima kenyataan akan selalu dirugikan dengan kontroversi yang ada di AFF. Coba tuliskan pendapat kalian. Kantor FIFA ini permanen, Pak. Pembicaraan awal sama saya sementara, tiba-tiba jadi permanen. Awalnya sementara, selama U17, persiapa? Untuk transisi dua tahun ke depan. Tapi tiba-tiba beliau bicara sama Pak Presiden saya, enggak ini saya mau kasih permanen buat Indonesia. Keuntungan untuk PSSI dan Indonesia dengan FIFA buka kantor permanen di sini apa, Pak? Ya, banyak banget lah. Kita bisa dapat akses dari semua yang program-program FIFA, termasuk kemarin ketika pembangunan training center kan belum pernah. Kemarin kejutan lagi. Ketika meresmai kantor FIFA ditambahkan lagi. Ini nanti regional hub ya. Ini baru permanen. Dua hari kemudian regional hub, ya itu jadi pressure sebenarnya. Bukan jadi lucu-lucuan. Jobnya netizen plus 62, Indonesia anak emas FIFA. Ya. Selain Messi. Ya, alhamdulillah kan. Tapi jangan lucu-lucuan. Bagaimana itu akan mengubah hal-hal untuk futbol Indonesia, mempunyai perusahaan permanen di sini di negara ini? Well, itu akan menjadi masif. That's why we are not, I'm not just coming back, but I'm here to stay 600-700 million people. Football crazy. We need to be here, we need to be present.